Baru ada niat beli PS3, tetapi masih bingung mau pilih yang tipe slim atau super slim? Yuk simak video ini sampai habis, karena kali ini kita akan membandingkan antara PS3 slim dengan super slim. Siapa yang terbaik? Bersama saya Gangsar, let's go! Intro Saya sering banget mendapat banyak pertanyaan baik secara langsung maupun di kolom komentar Youtube dan DM Instagram. Intinya, mereka bertanya tentang inti kualitas dari kedua tipe PS3 yakni slim dan super slim. Mana yang lebih bagus dan awet? Karena saya yakin yang bertanya seperti itu takut memilih tipe yang salah, takut unitnya mudah rusak, dan lain-lain. Saya cukup memaklumi hal itu. Konsumen memang harus mendapat kualitas yang terbaik. Apalagi harga dari kedua tipe PS3 ini tidak murah, mencapai 1,5 juta rupiah. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membandingkan PS3 slim dan super slim berdasarkan beberapa sektor. Dan saya akan memberi skor siapa yang lebih unggul dari masing-masing sektor. Dan pada akhir video, kita akan menjumlahkan skornya sehingga menghasilkan satu pilihan tipe PS3 yang secara keseluruhan lebih unggul. Metode ini saya buat berdasarkan pengalaman saya karena merasa kurang puas dengan jawaban-jawaban di konten YouTube maupun di artikel-artikel internet yang membahas perbedaan kedua tipe PS3 tersebut. Semoga hasil akhirnya nanti bisa memberikan pencerahan bagi kamu untuk memilih tipe PS3 terbaik buatmu. Yang pertama kita bahas sektor waktu rilis. PS3 tipe slim rilis pada tahun 2009, 3 tahun setelah perilisan PS3 tipe VAT yang tidak akan dibahas lagi di channel ini karena sudah tidak layak lagi dimiliki. Sedangkan PS3 tipe super slim rilis pada tahun 2012, tepat 1 tahun sebelum perilisan konsol PS4. Nah dari sektor waktu rilis ini, bisa kita ambil kesimpulan kalau PS3 super slim adalah produk baru yang membawa mesin dan underdeal yang tidak banyak berubah dengan PS3 slim. Tetapi bedanya lebih mudah. Secara logika, mesin yang lebih mudah cenderung lebih awet ketimbang mesin yang sudah lama bukan? Oleh karena itu, dari sektor perilisan ini saya memberi poin plus untuk PS3 super slim karena umurnya lebih mudah dan bisa menjamin pemakaian yang lebih lama tanpa kendala. 1-0 untuk PS3 super slim. Sektor berikutnya yang perlu kita bahas adalah kemampuan fisik dari kedua tipe PS3 ini. PS3 slim didesain lebih ramping 25% dari PS3 tipe VAT. Bopotnya adalah 3,2 kg dengan material casing plastik yang keras dan kuat. Sementara PS3 tipe super slim memiliki desain 50% lebih ramping dari PS3 VAT yang membuat PS3 ini kecil dan ringan dengan bobot hanya 2,1 kg. Dan material casingnya sama-sama dari plastik. Namun yang saya rasakan lebih lentur, tidak sekuat casing PS3 slim. Jadi lebih rentan pecah atau retak jika terbentur. Beberapa kali saya juga menemui PS3 super slim dengan kondisi sudah ada sela-sela casing yang longgar. Karena memang desainnya lebih rumit ketimbang PS3 slim yang minimalis. Dari segi fisik ini, saya memberi nilai 1 ke PS3 slim. Jadi sekarang skor sementara adalah 1 sama. Selanjutnya kita bahas mengenai seri. PS3 slim memiliki nomor seri 20, 21, 25, dan 30. Nomor seri 20 saya sarankan sudah tidak perlu dibeli lagi karena memiliki RSX yang sama dengan PS3 tipe VAT. Jadi jauhilah. Lalu untuk seri 21 dan 25 memiliki firmware yang sudah CFW murni atau custom firmware. Jadi dengan seri ini kita bisa bebas menginstal file game-game bajakan dari internet sesukamu. Untuk seri 30-nya masih menggunakan firmware semi-CFW atau HEN. Jadi tidak sebebas CFW. Namun masih bisa untuk menginstal game bajakan. Tetapi dibutuhkan sedikit langkah lagi. Sementara PS3 super slim memiliki nomor seri 4000 atau 40 dan keatasnya. Menggunakan firmware semi-CFW atau HEN. Dan beberapa unit ada yang masih menggunakan firmware OFW atau firmware original dari Sony. Yang mana tidak bisa digunakan untuk menginstal game bajakan. Padahal era kita sekarang untuk PS3 adalah era bajakan. Nah dari sektor seri dan firmware ini, saya mengunggulkan PS3 slim karena lebih bebas. Tetapi PS3 super slim juga tidak bisa dianggap buruk. Karena dengan sistem semi-CFW, value yang diberikan sama-sama saja. Hanya ada langkah tambahan lagi. Maka skor sementara menjadi 2-1 untuk PS3 slim. Lanjut lagi kita ke sektor performa. Kedua tipe PS3 ini saya nilai memiliki kemampuan yang sama baiknya dalam menghandle game-game PS3 baik yang ringan maupun yang berat. Semuanya bisa menjalankan game dengan lancar, mulus dan tanpa patah-patah. Tetapi pernah 1-2 kali ketika saya bermain game berat seperti GTA V di PS3 slim, PS mengalami macet dan tidak bisa menggerakkan apapun. Padahal sebelumnya lancar-lancar saja. Tidak ada tanda-tanda frame drop atau lag. Sehingga mengakibatkan saya harus mematikan PS3-nya secara paksa. Hal ini sangat jarang terjadi dan mungkin saya saja yang saat itu apes mendapatkan mesin PS3 yang memiliki problem. Seperti yang saya bilang, mesin yang lebih tua tidak sebagus mesin yang lebih muda. Sementara saat saya bermain di PS3 super slim, saya belum pernah merasakan game macet sekalipun. Pengalaman performa yang saya rasakan ini memberikan rasa kepercayaan yang lebih kepada PS3 super slim. Maka skor sementara menjadi seri. Dua sama untuk kedua tipe. Berikutnya kita masuk ke sektor kipas. Kipas berfungsi untuk menjaga suhu mesin PS3 supaya tidak overheat, yang akan berakibat macet. Sejujurnya, kipas pada kedua tipe PS3 ini memiliki kemampuan yang sama saja. Keduanya bisa mengendal suhu RSX supaya tidak menyentuh 70 derajat. Tetapi lagi-lagi, ada tapinya. Kipas pada PS3 slim mengeluarkan bunyi yang lebih bising ketimbang kipas di PS3 super slim dengan settingan presentase kecepatan yang sama. Dan suaranya cukup konsisten dikeluarkan tanpa jeda. Jika kita menengok ke kipas di PS3 super slim, di settingan yang sama, suaranya akan lebih ramah di telinga. Dan bahkan kipasnya hanya menyala secara otomatis ketika memang dibutuhkan saja. Jadi kalau suhunya masih adem, kipasnya akan diam dan hening. Mungkin indikatornya adalah firmware yang lebih modern. Jujur, bermain PS3 slim pada malam hari agak kurang nyaman karena suara kipasnya. Maka dari itu, saya memberikan nilai plus ke PS3 super slim. Skor sementara adalah 3-2 untuk keunggulan PS3 super slim. Sektor berikutnya adalah daya listrik. Perlu kamu ketahui jika daya listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan dan bermain PS3 slim adalah 250 Watt. Sedangkan PS3 super slim yang sudah memiliki teknologi yang lebih efisien, hanya memakan daya 190 Watt. Dari sektor daya listrik ini, PS3 super slim kembali unggul. Jadi poin tambahan untuk PS3 super slim menjadi 4-2. Berikutnya ada faktor experience. Sepengalaman saya, akan lebih sering menjumpai PS3 type slim berada di toko service PS3, entah apapun alasannya. Dan memang sepengalaman saya lagi, lebih sering menemui PS3 slim yang rusak. Baik itu macet, suhu overheat, butuh ganti pasta, tidak bisa menyala, dan lain-lain. Lagi-lagi, mungkin ini faktor mesin PS3 slim yang sudah lama dan telah melewati berbagai macam jenis pemain dan pemilik. Dengan kebiasaan-kebiasaannya yang mungkin berpengaruh ke kesehatan mesinnya. Sedangkan saat saya bermain PS3 super slim, tidak separah itu. Dan bahkan sampai saat ini PS3 super slim, saya belum pernah mengalami kendala apapun, padahal sudah 2 tahun sejak saya beli. Intinya, bermain di PS3 super slim lebih memberikan rasa tenang. Dengan ini, saya memberi poin plus lagi untuk PS3 super slim. Maka skor akhirnya adalah 5-2 untuk kemenangan dari PS3 super slim. Dengan skor akhir tersebut, kita telah menemukan pemenang dari battle kedua tipe PS3 ini. Yaitu PS3 super slim yang lebih unggul dari 5 sektor. Saya tegaskan kalau semua penilaian saya tadi merupakan murni subyektif berdasarkan pengalaman pribadi dari saya selama bermain di dunia PS3. Kamu boleh sepakat dengan penilaian saya? Boleh juga tidak? Siapa tahu kamu punya penilaian kamu sendiri dan punya beberapa sektor unggulan yang PS3 slim lebih unggul. Bisa ceritakan saja di kolom komentar di bawah, sebagai bahan diskusi kita bareng-bareng. Overall, saya juga tidak menganggap kalau PS3 slim itu buruk. Buktinya, banyak rental-rental PS3 yang menggunakan PS3 slim dan awet-awet saja. Yang perlu diperhatikan adalah background unit PS3 yang akan kamu beli. Apakah masih segel atau sudah pernah diservis? Kalau yang sudah pernah diservis, biasanya ke depannya akan makin sering muncul penyakit-penyakit baru. Jadi percuma juga jika kamu memilih PS3 super slim, tapi background unitnya tidak jelas. Alhasil ya akan sering rusak juga. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai perbandingan antara PS3 slim dengan PS3 super slim. Semoga bisa membantu kamu untuk memantapkan pilihan. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang alasan kenapa Game Pass 2018 masih rampai sampai saat ini di PS3. Padahal umurnya sudah 5 tahun, dan sudah ada 4 versi terbarunya. Simak kebenarannya di video berikut. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di atria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan kosong-kosong lainnya yang akan saya upload minimal satu kali dalam seminggu. See you next time, dan bye. Sub indo by broth3rmax